PEMBICARA 1 Gimana kisahnya? Ini dia Hey go go friends Ini sahabat kami si Pinky Hey Pink Kamu jangan cuekin aku dong Kami kan datang buat main sama kamu Duh kamu maunya nempel terus sama mami ya Di balik sikap manja si Pinky ini Dia punya banyak cerita sedih di hidupnya loh go go friends Jadi sahabat kami ini pernah tinggal di rumah kosong Pinky dibuang karena keluarganya tidak lagi mengharapkan kehadiran si anjing malang ini Awalnya kita dengar dari teman kita ada anjing liar berkeliaran di satu komplek rumah Kemudian karena di komplek rumah itu belum ada komplain Tidak ada komplain Jadi kami berencana untuk kami tangkap dia untuk steril Kemudian kami balikin ke lokasi Kemudian setelah sekian lama tidak ada komplain Tau-tau ada komplain Katanya Pinky mengganggu di lokasi Katanya mengejar orang-orang yang naik sepeda motor Katanya Pinky ini harus diamankan Nah setelah itu kami kembali lagi untuk menangkap dia Karena sudah kategori mengganggu Hingga suatu hari Mami Justin mendapat laporan Jika ada anjing yang hidup sendiri di rumah yang tidak berpenghuni Mami pun langsung mencari tahu Dan tidak segan untuk melompati pagar rumah itu Hati-hati Mami Justin Jangan sampai kesangkut di pagar ya Oh situ ketusuk muka Enggak tadi muka Hei Pinky Kamu jangan lari Itu Mami Justin dan teman-temannya Mau menyelamatkan kamu loh Dia melarikan diri Dia loncat dari lantai dua Merusak plafon orang Merusak mobil orang Akhirnya Kety harus mengganti kerugian itu Saya Mami Justin itu berusaha untuk menyelamatkan dia Sampai berada di kolong mobil ya Kalau mau suruh dia masuk Kita sambung aja Jadi itu dia Menggigit pun Saya gak takut digigit Kenapa? Karena dia harus selamat saat itu Saya takut kejadian buruk yang akan menimpa dia Karena banyak komplain Gitu ya itu tadi Nanti takut diambil orang jahat Dibuang Atau berada di meja makan Itu yang paling kita takutkan Si Pinky yang merasa takut Karena akan ditangkap orang yang tidak dikenalnya Malah kabur melarikan diri Mami Justin pun tidak menyerah Terus mencarinya Akhirnya Pinky berhasil ditangkap Untung Mami Justin dan temannya Pantang menyerah menangkap si anjing tua ini Tenang Tenang ya Pink Pinky saat diselamatkan kondisinya kotor Bau Dan kurus Karena kurang makan Mami pun langsung membawanya pulang Lalu dirawat dengan penuh perhatian Sebagai anjing tua yang pernah hidup terlantar Pinky pun seperti mengalami trauma Dan sering menyendiri Kondisi Pinky saat itu ya Seperti anjing liar pada umumnya Jadi dia agak ketakutan kalau lihat orang Dan merasa selalu curiga Kalau ada yang mencurigakan orang masuk naik motor Yang pakai jaket Pakai topi Atau pakai helm Dia ngejar-ngejar Ya seperti itu Dan kemudian ya dia diusir-usir Karena dia berada di bawah mobilnya orang Ya kalau urusan makan ya Kadang-kadang Kalau ada yang kasihan ya dikasih makan ya Kalau enggak ada yang peduli Ya udah dia enggak makan Usia Pinky yang semakin menua Membuat Mami Justin menjadi lebih perhatian dengan Pinky Beliau pun berjanji Akan selalu merawat Pinky Sampai dia menutup mata Pinky Pinky dikejar-kejar orang Pinky disakiti Pinky enggak dikasih makan Sekarang Pinky sudah aman Tinggal sama mama selamanya Jangan takut ya anak ya Nah anak jangan takut Oke Yang paling saya takutin Kalau saya enggak ada Adalah bila Keluarga saya itu Tidak mampu melaksanakan amanat saya Sehingga anak-anak ini bisa terdapat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.